Assalamualaikum lor kali ini saya akan membuat layangan garuda warna ya lor atau disebut dok-dokan siapkan bambu yang sudah dibelah dibelah-belah terus terus digurat-gurat seperti ini lor diserut sekecil mungkin jangan lupa ditimbang kalau ukurannya sudah pas ya lor ini dua terusan semuanya ada tiga batang satu pendek agak besar yang dua kecil-kecil lor kalau mau bertayangan mau terbang itu harus ditimbang dulu pakai pedang atau pakai itu ya golok terus dirakit seperti ini lor videonya saya cepatin biar mempersingkat durasi ya lor terus ini ujungnya diikat lagi ujungnya satu diikat lagi dibelah pakai golok seperti ini seperti ini sudah ya seperti ini lanjut pakai penang ataupun tambang plastik ataupun grafia ya bisa buat kepalanya ya lor sederhana mungkin bentuk segitiga seperti itu terus badannya terus terakhir diukur ya lor biar pas semuanya diukur-ukur terus ditimbang beratnya sama diukurnya sama sejengkal sejengkal ya ini buat ekornya dibelah saja ekornya seperti ini eh suara tekek mohon abaikan saja suara tekek ya lor terus abaikan itu kewali panci ataupun dapur ya lor saya membuatnya di dapur supaya sampahnya biar bisa diobong atau dibakar biar nggak jadi sampah menumpuk ini ragangannya rakitannya seperti ini lor terus lanjut lambari ya lor pakai kertas lambari seperti ini warna-warna nggak harus seperti ini pakai kertas juga bisa eh pakai plastik juga bisa kalau pakai plastik lemnya harus pakai yang rekat kalau ini kan kertas pakai lem kertas biasa digunting dibentuk seperti polanya seperti ragangannya dari atas ke bawah ke badan terusan sayapnya saya sengaja buat warna-warni niatnya buat dijual ya lor lumayan lor sekarang lagi musim baratan ataupun angin yang banyak yang peminat layangan daripada main yang nggak jelas mending main layangan fisiknya lumayan tapi ingat terbangannya terbangkannya sore pokoknya ada angin pasti terbang seperti itu gawe layangan gue kudu aja males nimbang ukur-ukur biar seimbang mabure juga anteng kepenak mabure gunting-gunting dielim lagi seperti ini terus lanjut ke sayap ya lor saya pakai kertas kuning ini biasanya kertasnya buat kue wajik ataupun bungkus-bungkus kue itu yang kering yang dihajatan juga ada eh anaknya lagi kelekaran deleng ceritanya terus ngaji ya anaknya balik oh iya jangan lupa ya like komen dan subscribe dukung terus channel ini biar bisa berkembang channelnya wong pedesaan apapun sing ananing desa lagi musim tek gawe video oke lagi musimnya layangan gawe layangan lur teknei tutoriale ataupun cara gawe ini layangan dok 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 kan ataupun layangan garuda warna sebenarnya orang warna juga pakai plastik hitam malah lebih bagus seperti burung burung yang terbang di langit ikan lehak jadi di belugi tali koci 3 atas sayap 2 terus bawah lihat seperti ini siap terbang menunggu angin ataupun Barat diuji coba kemarin-kemarin saya jual 10 ribuan lur seperti ini Alhamdulillah buat jajan anak lumayan lur di desa kreatif anda bisa menghasilkan yang penting telaten kambidolanan mungkin cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh